Harga sembakuh di pasar Palangkasari-Palangkaraya terus perangkak naik, seperti harga daging sapi yang sebelumnya dijual seharga Rp75.000 per kilogram menjadi Rp95.000 per kilogram. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga tersebut wajar lantaran pemerintahan yang cukup tinggi. Yanti, salah seorang pedagang di pasar Palangkasari-Palangkaraya mengatakan, memasuki bulan Ramadan banyak masyarakat yang akan menyelenggarakan upacara tradisional seperti kirim doa terhadap keluarga yang sudah meninggal. Dia menyebut harga daging sapi sudah naik Rp20.000 per kilogram atau meningkat dari sepakan sebelumnya yang berkisar Rp75.000 per kilogram. Menurutnya harga normal daging sapi dijual Rp75.000 per kilogram. Permintaan daging sapi beberapa hari cukup tinggi. Daging sapi jenis limusin ini didatangkan dari Pulau Jawa.